Nah ketika dari PT.NASA melalui Anda, nah dan terciptalah omset per bulan, misalkan omsetnya mencapai 100 ribu hapis produk ya, dan ternyata nilainya katakanlah satu produk itu 20 poin, berarti omset perusahaan berapa? 20 poin berarti 2 juta PV. 2 juta PV. Biaya promosinya jadi berapa? Kalau 1 PV seribu, berarti perusahaan mengeluarkan biaya promosi sebesar 2 miliar. Yang akan dibagikan kepada Anda sebagai bintang iklan bersama jaringan Anda. Beruntung produk-produk kristal ek, Aila, Koraskin, Kolagen, NBP, Lesitin, dipasarkan melalui bisnis network marketing. Coba kalau konvensional, bisakah Anda mengakses? Bisakah saya mengakses? Yang bisa mengakses adalah apotek. Ya, agen-agen wilayah yang notabene untuk menjadi agen wilayah harus mengeluarkan modal miliaran rupiah. Lah modal Anda berapa? Nah, beruntung. Coba kalau produk-produk di NASA ini dikonvensonalkan. Anda nggak punya akses untuk masuk divisi ini? Nah, 2 miliar inilah yang nanti akan dibagi berdasarkan marketing plan-nya. Ada yang dapat 2 juta, ada yang dapat 3 juta, ada yang dapat 5 juta, ada yang dapat 1 juta, ada yang hanya dapat 100 ribu, tergantung dari volume prestasi atau volume omset yang ter... Nanti lebih jelasnya ada di sesi minggu ketiga ya, mengenai bagaimana marketing plan itu dihitung, bagaimana Anda memahami cara perusahaan menghitung penghasilan Anda, menghitung komisi Anda. Ini sebagai sebuah gambaran. Sebagai ilustrasi gambaran yang lebih real, tadi setelah saya memberikan sebuah pengantar mengenai laba eceran dan komisi, yang artinya di sini ada 2 sumber penghasilan yang bisa Anda dapatkan di NASA ini. Yang pertama adalah laba eceran, yang kedua adalah komisi atau royalti. Kita buat patoan, Anda ingin dapat penghasilan 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Anda bisa menggunakan cara jual 100 bits, Anda mendapatkan keuntungan 100 ribu rupiah. Hasilnya adalah 10 juta rupiah. Berarti 3 bits per hari. Oke, kita ngomong itu dulu. Jadi pertama kali Anda masuk di usaha ini memang tidak dihancurkan langsung ke rekod orang. Ya, kasihan yang Anda rekrut. Ya, kasihan. Karena di bisnis ini tidak merekrut orang, tapi membina orang. Kalau Anda tidak paham tentang produknya, salah-salah tidak membina orang. Tapi, membinasakan orang. Beda lah ya, membina dinasa, sangat jauh berbeda dengan membinasakan orang. Nah, oleh karena itu, apa yang harus Anda mulai? Bagaimana saya memulai usaha ini? Yang pertama adalah, baca kit yang Anda terima. Ya, bisnis ini tidak Anda, tidak mengajak Anda tergesa-gesa atau kesusu. Tidak. Tetapi, Anda ini sudah memiliki sebuah gambaran bahwa Anda nanti menjadi seorang pembina. Pembina wira usaha. Artinya di sini, Anda harus paham betul apa yang nanti Anda binakan. Apa yang nanti Anda sampaikan kepada orang lain. Lucu sekali, kalau Anda mengajak orang lain, Anda sendiri tidak paham tentang bisnis Anda. Makanya di sini, Anda diminta untuk datang selama lima kali pertemuan dan tidak boleh membawa orang baru. Kecuali nanti, minggu yang ke-7. Nanti bingung orang baru datang ke sini, besok langsung marketing plan. Malah balik, wah, bisnis NASA pusing. Gak ngerti pengantar, gak ngerti ujung tanduknya, lorki duling, ngerti dijujuk-dijujuk minggu terakhir gitu misalkan. Jadi bingung. Ya. Ya, jadi gitu. Pertama adalah baca lah kitnya. Ya, lengkap dengan segala macam bentuk produknya. Ya. Jangan a priori terhadap jenis-jenis produk. Wah, aku enggak kenal yang namanya peternakan. Wah, aku enggak kenal yang namanya pertanian. Lalu Anda hanya ngomong tentang kristal itu. Wah, saya enggak ngomong sama wanita, saya malu. Ya, saya tahunya di desa, yang namanya desa itu ya pertanian, ya pertanakan. Maka yang dipelajari adalah pertanian dan pertanakan. Jangan a priori terlebih dahulu. Baca semuanya. Minimal, lihat gambar produknya. Nah, minimal tau yang namanya fiterna itu bukan untuk bunga. Nah, fiterna itu untuk ternak. Oh, fiterna itu untuk ternak apa? Oh, ternyata bisa untuk ayam, untuk bebek, untuk sapi, untuk kambing. Minimal itu Anda tau? Ya. Oh, yang namanya NBP itu seperti ini. Oh, yang namanya ini seperti ini. Anda buka satu persatu. Ya. Seakan-akan, besok pendadaran. Bukan gitu semangatnya seperti mahasiswa, ya kan? Ya, ingat. Ini Anda memiliki potensi. Tadi, segala agrokomplek dan kesehatan dan kecantikan. Nah, jadi kit ini dipelajari. Pelajari semua. Ya. Artinya, ini jadi PR Anda minggu pertama. PR Anda minggu pertama ini adalah membaca semua yang ada di kit dari sampai titik komanya. Bingung ngurah apa-apa. Marketing kalian bingung nggak apa-apa. Yang penting ngerti angkanya. Minimal, sejarah membaca itu, oh, namanya tutup poin itu ini, oh, namanya pv itu ini, oh, namanya harga ini seperti ini. Minimal tau. Sehingga besok kalau diulang lagi, itu langsung masuk. Kita membahas marketing kalian langsung masuk. Karena Anda sudah membaca. Sudah membaca di awal. Nah, ini jadi PR Anda. Pertama adalah baca kit. Dan A, saya tidak akan pernah mengecek apakah Anda mengerjakan PR atau tidak. Itu enaknya bisnis ini. Gurunya bahkan nyeneni. Tidak bakal. Tidak bakal. Biji tidak bakal. Anda sendiri yang mengerjakan PR-nya. Anda sendiri yang menilai PR Anda. Jadi nanti wajar kalau ada orang-orang yang memang dasarnya memang sudah dasar sukses. Karena dia disiplin. Dia punya impian. Dia berusaha keras untuk belajar. Kemudian setelah Anda membaca kitnya, yang kedua adalah Anda mengenal alat-alatnya. Beli semua itu brosur yang ada. Beli semua itu brosur yang ada. Ya, kalau perlu bawa flash disk, minta search-nya gambar-gambar produk. Atau Anda foto. Sekarang foto handphone canggih. Brosur cepat saja sudah jadi. Ya, Anda sudah punya brosur sendiri dengan data milih Anda sendiri. Kalau copy paste kan milih orang lain. Kan ketot ya. Kelihatan, kelihatan data-data itu foto itu dari mana kita. Tapi kalau brosur, walaupun yang foto saya. Brosur itu yang foto saya. Tapi Anda foto jebet gitu. Hasil dari foto ini adalah ID-nya ID Anda. Merek fotonya merek foto Anda. Jadi, Anda harus mengenal, memiliki alat-alatnya. VCD. Ya. Entah kapan Anda nanti melihatnya. Sekarang Anda punya uang. Investasikan untuk beli semua alatnya. Kalau perlu datang ke kantor, alatnya apa saja. Diborong semuanya. Ya, kayak waktu Anda masuk bagian negeri, Mas, mas, bayarnya Rp10 juta. Utang, utang ini. Pensiun menglimang? Yuta. Analoginya seperti itu. Nah, sekarang ada potensi bisnis di depan mata. Banyak sekali orang yang membuktikan, dan potensinya masih besar sekali. Anda hanya diminta untuk sadar diri, sadar investasi. miliklah semua yang ada di alat-alatnya dinasak. VCD. Mungkin ada 50 lebih. orang yang ada di alat-alatnya dinasak. Maksud, toko nong aplennya, ngopi duit. Sehingga penting Anda itu, lihat apa di dalamnya. Karena itulah senjata Anda. Itulah tenaga dalam Anda, yang suatu waktu, tanpa sadar, Anda membutuhkan. Orang belajar tenaga dalam itu kan? Kalau sudah mancing, sudah menyatu, wah, begitu ada yang tusuk, langsung bekerja atau itu? Wah, lembu sekilan. Wah, belasnya. Ya, kata sekilan pokoknya. Langsung gitu ya, secara otomatis. Coba, Anda tidak pernah melihat yang namanya VCD peternakan ayam pedaging. Tiba-tiba ada tamu, gemelita, ada kit. tamu Anda buka-buka kit, plek-plek-plek-plek-plek-plek, tertarik dengan Viterna. Lalu, Anda langsung ditanya, Mas, terus, ini ngangguni, mas Viterna, ini gue ayamu, mojir, aku ngerti ini kristal leg, coba takut nih Viterna. Masa gitu? Coba, seandainya, Anda memiliki VCD di rumah, dan Anda sudah pernah melihat, entah satu tahun yang lalu, entah dua tahun yang lalu, berarti Viterna sejamur nih. Begitu Anda pernah melihat, jawabannya, tidak perlu, harus pakai mulut Anda. Oh, siap, Mas. nanti saya kasih caranya lebih detail. Tapi, aku masih gak percaya, aku gak tahu dodolan, gak tahu, gak tahu nginggupitik itu. Nah, ini ada filmnya. Anda sudah menjawab pertanyaan? Sudah menjawab pertanyaan? Lalu, ini filmnya, di Delok Dewi, di Belajar Diri, mengenai dengan yang ngedong masalah ayam. Itu kan tenaga dalam, otomatis keluar itu. Ya, kalau tenaga dalamnya gak dilatih, gak pernah kumkum, gak pernah topo, gimana mau keluar, gitu. Nanti begitu ditanya, gak bisa ini, gak bisa itu, wah, anggel mas, kakean teori, kakean yang disini tahu. Enggak, Anda cuma ngelihat aja, daripada ngelihat sinetral. Masa Anda mau ngomong, Mas, jangan tanya itu, tanya weh mahabarata, tak ceritani. Tanya weh jodabar, tak ceritani, aku apal, mas, masalah aku, mas. Gimana kita dapat rezeki? Kadang-kadang, wah, apalagi kalau film itu ya, pernah saya ngikutin, tapi ya, kurang aja, tenang lagi, antiv, jadi membuat orang itu, tidak beranjak dari tempat tidur. beranjak di tempat tidur, mengtenosisi, kebelet nguyuh, serasa dimpet, ngentang iklan, langsung membenung. Jadi mulai jam tujuh, ada, apa itu, sinetron apa itu? Nah, wasono cinta fitri, terus meneh, apa meneh, kemudian jam sembilan, abad kejayaan, wah, belum lagi selesai, muncul iklan lagi, jam sepuluh, Mahabharata, jam sebelas, Mahadewa, jam dua belas, apa itu? Rahwono, wah, dan itu memang menyita perhatian benar, itu membuat orang jadi tidak produktif, dan daripada seperti itu, Rano Po ini mengerti, misalnya sepen, lambu iya sekali waktu, teklak nonton, kesaksian PT, kesaksian PB, orang nanom ini, pengetahuan ada, minimal, Anda tidak ahli di situ, tapi minimal, Anda tahu jawabannya, ketika Anda, orang yang bertanya kepada, kepada Anda, orang boleh gak percaya sama Anda, tapi dia akan percaya sama, VCD-nya, cuma orang tidak beli, lewat VCD-nya, lewat belinya ke, ke Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.